Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan uang pensiun PNS saat ini membebani APBN senilai 2.800 triliun rupiah. Terkait dengan hal tersebut, Sri Mulyani berencana untuk mengubah skema di bidang pensiun. Sri Mulyani menerangkan apabila tidak dilakukan perubahan, maka akan menimbulkan risiko yang panjang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI pada Rabu 24 Agustus seperti dikutip dari kompas.com. Untuk diketahui, saat ini skema perhitungan pensiunan PNS masih pay as you go. Yakni hasil iuran 4,75% dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN. Namun menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN. Kondisi ini yang dinilai membebani negara dalam jangka panjang. Pasalnya, dana tersebut akan dibayarkan secara terus-menerus. Untuk itu, Sri Mulyani berharap agar DPR bisa mendukung reformasi dengan menghasilkan produk undang-undang sebagai landasan hukum. Lebih lanjut, dikatakannya Indonesia saat ini sudah harus memikirkan produk hukum yang mengatur pensiun. Adapun rincian dana Rp2.800 triliun yang ditanggung APBN terdiri dari pensiunan pemerintah pusat sebesar Rp900 triliun. Dan pemerintah daerah sebesar Rp1.900 triliun. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.